Halo, berjumpa lagi dengan Westeranto dalam pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, khusus untuk kelas 4. Pada kesempatan hari ini, kita akan kembali lagi membahas tentang WorldPath. Kalau ada kesempatan yang lalu, Bang Wester baru menjelaskan tentang apa itu WorldPath dan beberapa hal. Di dalamnya, hari ini kita akan melanjutkan lebih dalam lagi tentang WorldPath. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja membahas pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang menu bar di dalam WorldPath. Hari ini kita akan belajar cara membuat dokumen baru pada WorldPath. Pertama-tama, klik menu bar, kemudian pilih dan klik new document. Kemudian yang pasti, klik OK. Nah, setidaknya seperti ini gambarannya tentang yang sudah Mr. Jelaskan tadi. Nah, ini gambarannya ya. Kita akan lanjut lagi. Kemudian, bagaimana sih cara menyimpannya atau menyimpan dokumen? Oke, pertama adalah klik menu file. Ya, kemudian pilih save. Nah, kemudian akan tampil dialog, pilih draft. Pilih C, D, F. Seperti yang sudah Mr. Katakan kemarin, pilih H, draft, D, atau F. Jangan di C, karena di C itu adalah di sistem. Nanti kalau komputer kalian bermasalah, file kalian nanti akan menjadi hilang. Sedangkan kalau ID selain di C, itu kemungkinan file kalian akan tetap selamat. Ya, tentukan di mana akan disimpan. Bisa di flashdisk juga bisa. Kemudian, tulis nama. Nah, jika sudah dipastikan tempat penyimpanan data tersebut, ya. Ingat, tulis nama yang sesuai dengan isi dokumen. Biar kalian nanti mudah mencarinya. Kemudian, klik save. Nah, setidaknya seperti ini tampilannya, ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian, bagaimana sekarang kita akan membuka dokumen yang sudah kita simpan. Nah, ya pasti ada klik menu bar pada file, ya kan. Kemudian, pilih open. Kemudian, ada agak kotak yang namanya kotak login. Maksudnya, di sini adalah kotak ini, di mana kemarin kalian menyimpan dokumen tersebut. Pilih di mana. Misalnya di flashdisk. Atau di main dokumen. Ingat, di mana anak-anak menaruh file yang akan dibuka. Itu penting. Kemudian, pilih satu file yang akan dibuka. Kemudian, nah, seperti ini, ya. Mister nimpannya di main dokumen. Kemudian, Mister pilih latihan menyimpan data. Nah, itu baru setelah klik salah satu file, baru klik open. Oke. Nah, kemudian akan kita belajar lagi tentang pengaturan halaman file. Kita anggap lanjut ke pengaturan halaman file, ya. Paper size atau ukuran kertas. Nah, bagaimana cara kita untuk mengukur atau mengatur paper size-nya? Tentu adalah menu bar file. Pilih menu bar file. Kemudian, pilih page setup. Ya, kemudian yang pasti adalah karena kita mengatur page size. Kita klik tombol atau kotak page size. Paper size. Sorry. Paper size. Pilih ukuran kertas yang kita inginkan. Misalnya letter, A4, atau legal. Yang pasti. Kemudian klik OK. Nah, kemudian ada yang namanya orientasi kertas. Ada yang tegak, ada yang horizontal. Ya, ingat itu. Pengennya kertas yang berdiri atau tidur. Iya kan? Kemudian, lanjut. Margin. Apa itu margin? Margin merupakan jarak antar tek pada dokumen. dengan tepian kertas. Terdiri dari 4 bagian. Yang patah. Black margin atau margin sebelah kanan. Itu adalah jarak antar tek dengan tepian kertas sebelah kanan. Kemudian ada yang namanya left margin atau margin sebelah kiri. Itu adalah jarak antar tek dengan tepian kertas sebelah kiri. Top margin. Itu adalah bagian atas. Itu adalah jarak antar tek dengan tepian kertas bagian atas. Dan yang terakhir adalah bottom margin. Atau margin bagian bawah. Itu adalah jarak antar tek dengan tepian kertas bagian bawah. Nah, tampilannya hampir seperti bed setup-nya. Ya. Ada size. Itu ada paper. Ya kan? Ada orientation. Itu portrait sama landscape. Atau berdiri dengan horizontal. Kemudian ada margin. Ini dalam ukuran inci. Ingat anak-anak. Inci. Inci berbeda dengan centi. Inci itu lebih lebar daripada centi. Oke. Lanjut. Kemudian. Print preview. Apa itu print preview? Preview as well kita gunakan untuk menampilkan. Ya. Menampilkan. Bagaimana? Caranya. Menampilkan preview. Kita klik menu bar. Kemudian klik print preview. Akan muncul tampilan jendela print preview sebagai berikut. Nah, ini untuk melihat apakah sudah benar tulisan kita. Ya kan? Sebelum nanti kita print. Jadi harus diingat. Print preview itu untuk melihat apakah tulisan kita sudah benar atau belum. Dari sini kita bisa lihat. Oke. Nanti takutnya kalau sudah di print tiba-tiba salah. Oke. Lanjut. Kemudian. Nah, kita akan lihat ini. Apa fungsi masing-masing dari gambar ini? Oke. Yang pertama. Nah. Ya kan? Fungsi dari toolbar. Nah. Ini apa anak-anak? Ini adalah account untuk membuat dokumen baru. Kemudian. Nah, ingat. Ini adalah account untuk membuka dokumen. Ya. Benar. Lanjut. Nah, ini untuk. Ya. Ini gunanya untuk menyimpan dokumen. Kemudian. Nah. Ini gunanya untuk mencetak dokumen. Lanjutnya. Nah. Ini adalah tombol print preview. Lanjut lagi ya. Ya. Ini untuk mencari atau find. Mungkin kita mencari untuk bagian kata atau ingin kita perbaiki dan sebagainya. Lanjut. Nah. Ini gunanya untuk. Tanda gunanya untuk yang ini gunanya untuk. Ya. Cut. Atau memotong. Ya. Ada yang namanya. Cut. Nah. Copy paste. Ya. Ini bisa digunakan. Kan. Nah. Ini ingat. Apa? Iya. Copy. Atau menyalin. Dan sampingnya ini adalah. Temannya copy adalah. Bukan susu. Ya. Tapi copy. Paste. Atau menempatkan. Atau menempel. Ya. Paste. Atau. Kalau kalian bisa menyebutkan. Pasti. Tapi yang benar adalah. Paste. Ya. Kemudian. Ini adalah. Ya. Membatalkan perintah. Atau unduh. Ya. Membatalkan perintah. Atau unduh. Kalau misalnya. Eh. Kalian melakukan suatu kesalahan. Kalian unduh. Membatalkan perintah. Ingat. Unduh itu. Bisa dilakukan. Sebelum file itu. Disimpan. Kalau sudah disimpan. Tidak bisa diunduh lagi. Oke. Lanjut. Campingnya ini adalah. Ya. Memberi tanggal. Atau waktu. Date or. Date. Time. Oke. Baik. Anak-anak. Sampai disini. Ya. Nanti kalau. Kalian masih bingung. Bisa diulang lagi. Video dari awal sampai akhir. Ya. Demikianlah. Anak-anak. Penjelasan. Mister. Untuk kali ini. Nah. Tugas. Untuk hari ini. Adalah. Ada di alam. Modul kalian. Itu latihan 12. Halaman 14. Ya. Ya. Nah. Seperti biasa. Yang sudah lalu-lalu. Ya. Bagi kalian punya fasilitas. Laptop. Komputer. Atau ada aplikasi di api untuk mengetik. Silahkan kerjakan itu. Dan. Pastinya. Nanti kalau sudah selesai. Kirim ke tempat mister. Bisa berupa hard copy. Atau soft copy. Soft copy. Bisa kirim lewat WA. Atau. Lewat. Emailnya mister. Oke. Bagi yang tidak mempunyai fasilitas. Yang sudah mister sebutkan di atas tadi. Kalian bisa. Menulisnya. Di kertas. Buvalu. Baiklah anak-anak. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.